Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendorong pemerintah Kota Jambi agar dapat terus mengoptimalkan langkah-langkah dan strategi dalam menurunkan angka inflasi di Kota Jambi saat ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital. Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Cek TV, inspirasi kita. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Muslim, meminta agar pemerintah Kota Jambi untuk terus berupaya mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam mengendalikan inflasi di Kota Jambi. Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi tersebut juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Jambi dalam menurunkan angka inflasi yang salah satunya dengan panen perdana cabai yang dilakukan oleh wali Kota Jambi dan para petani Kota Jambi. Dirinya berharap agar pada tahun 2023 ini inflasi di Kota Jambi dapat segera menurun dan terkendali dengan baik ke depannya. Mudah-mudahan inflasi kita di tahun 2023 ini sudah supaya menurun. Itulah harapan kami, baik Kota Dewan, selamat pilih Kota Apsop. Terima kasih. Terima kasih.